Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ida Ayu dari The Cooks Indo. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua bikin roti bakar ala Indo-Belanda. Karena musim seperti ini harus kreatif, jadi biar kalian di rumah bisa bikin cemilan yang enak buat anak-anak. Dan juga saya sudah ada persiapkan dua rasa di sini yang pastinya gampang untuk dibikin. Yang pertama ada rasa strawberry, yang kedua itu roti bakar hawai. Jadi sangat gampang, kalian semua pasti bisa bikin di rumah. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk roti bakar yaitu roti tawar, butter atau margarin, selai strawberry, nenas, kalau kalian punya vers buah nenas, boleh juga dipakai. tapi karena saya tidak punya, jadi saya pakai nenas kaleng, daging ham, dan panci anti lengket. Langkah pertama, satu bagian roti, kita ulesi dengan margarin, kemudian, kita balik, lalu di atasnya kita ulesi dengan sleigh strawberry. Setelah kita ulesi sleigh strawberry, lalu satu bagian roti, di atasnya. Setelah itu, kita ulesi lagi dengan margarin. setelah kita ulesi margarin, lalu kita panaskan panci. Lalu kita panaskan panci, kita tunggu sampai panci panas. Kalau kalian pakai panci anti lengket, tidak perlu dikasih margarin lagi, atau minyak di atas panci. Jadi biarkan panci betul-betul panas. Setelah panci betul-betul panas, kita letakkan roti. Jadi diamkan sebentar, kira-kira satu setengah menit. Setelah satu setengah menit, kita balik lagi, sampai berwarna kuning kecoklatan. Sekarang apinya bisa dikecilkan. Kira-kira sudah satu setengah menit, dan warnanya kuning kecoklatan. Mari kita balik. Lalu kita diamkan lagi, sekitar satu setengah menit. Tapi jangan lupa, apinya tidak boleh terlalu besar. Nanti kalau apinya terlalu besar, itu mengakibatkan rotinya cepat gosong. Sekarang rotinya sudah mateng, jadi kita angkat pelan-pelan. Lalu kita potong bagi dua. Setelah kita potong bagi dua, sekarang kita letakkan di piring penyajian. Ini adalah roti bakar stroberi ala Indo-Belanda. Oke, yang kedua nanti saya bikin roti bakar Hawaii. Halo teman-teman, tadi sudah saya perlihatkan bagaimana cara bikin roti bakar stroberi. Sekarang saya akan perlihatkan bagaimana cara bikin roti bakar Hawaii. Oke. Sekarang kita mau bikin roti bakar Hawaii. Saya lupa kasih tahu kalau bikin roti bakar Hawaii, jadi kita butuh keju juga. Oke. Proses pertama sama seperti bikin roti bakar stroberi, yaitu satu bagian diolesi dengan margarin. Lalu kita balik. Setelah itu kita kasih keju. Ya. Setelah keju, kita kasih daging ham. Setelah kasih daging ham. Lalu kita kasih enas. Yang eksotik begitu. Rasanya tropis. Oke. Ini sudah cukup. Setelah itu, kita kasih daging lagi. Setelah daging, kita kasih keju lagi. Setelah itu, setelah itu kita di atasnya kasih roti tawarnya. Setelah itu, kita olesi lagi margarin. Sudah diolesi margarin. Sekarang kita panaskan panci. Sekarang kita tunggu panci anti lengket sampai panas. Yang pertama, sebelum Anda membakar roti, apinya bisa dibesarkan. Tapi nanti kalau sudah begitu roti di atas panci atau mau dibakar, jadi apinya perlahan-lahan dikecilkan. Sekarang kita bakar rotinya. Lalu api dikecilkan. Dan perlahan-lahan kita lihat, kita cek, jangan sampai rotinya gosong ya. Saya sudah balik rotinya pelan-pelan. Lalu sekarang kita tunggu juga, atau di bawahnya, roti yang di bawah, sampai terbakar, sampai warna kuning kecoklatan begitu. Sekarang, saya lihat kejunya sudah lumer, dan saya juga sudah melihat roti yang di bawah juga sudah kuning kecoklatan. Jadi, rotinya, roti bakarnya sudah selesai. Sekarang saya mau angkat dan sajikan di piring penyajian. Sekarang rotinya sudah saya potong bagi dua. Tuh, lihat tuh. Inilah roti bakar Hawaii, ala Indo-Belanda. Selamat menikmati. Selamat makan. Yang ini, rasa stroberi. Dan yang ini, roti bakar Hawaii. Oke, caranya gampang. Jadi, kalian sukses dan selamat menikmati.